Intro Kemudian Adhan itu Dilakukannya setelah Masuknya waktu salat Jadi bukan pas mau Mengerjakan salat Adhan dikemandangkan Pas masuk waktu salat Karena adhan adalah Pemberitahuan Bahwa waktu salat Telah tiba Oleh karena itu Muadzir harus amanah Dalam menjalankan tugas adhan Terutama Adhan maghrib Apalagi di bulan Ramadan Dimana kaum muslimin Menunggu Waktu Berbuka puasa Kalau sudah masuk waktu maghrib Segera dikemandangkan adhan Jangan dia malas hitung Membatalkan puasanya sendiri Kenyang Sudah habis satu mangkuk kolak Baru di adhan Sudah lewat Semua menit Nah ini Tidak aman Karena apa Pada asam ya adhan itu Dilakukan setelah Masuknya waktu salat Kecuali salat subuh Kecuali salat subuh Maksudnya Kalau salat subuh Ada dua kali adhan Adhan pertama dan adhan kedua Berdasarkan hadis Nabi SAW Inna bilalat Ya adhanu bilayri Fakudu wa syurabu Hatta ya adhina Ibnummi maktuh Sesungguhnya Bilal Memandangkan adhan Di waktu malam Jadi Kalau dengar Adhannya Bilal Silahkan Masih boleh Saur Masih boleh makan Boleh minum Karena belum masuk Pesubuh Sampai kalian Mendengar adhannya Ibnummi maktuh Karena tidaklah Dia memandangkan adhan Kecuali sudah Masuk waktu Subuh Ini dari Bahwa Ada dua kali adhan Khusus Subuh Khusus Subuh Jadi adhan pertama Belum masuk waktu Adhan yang kedua Itulah yang Sudah terdifajar Sadiq Dan ada jeda Antara adhan pertama Dengan adhan kedua Jedanya Kira-kira cukup Untuk orang Makan sahur Ya Ya Korang lebih 15 menit Atau 20 menit Atau 30 menit Karena disebutkan Dalam hadis Ya Hikmah dari Adhan yang adhan pertama Riwayat 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 Nasai Inna Inna Bila Lali Adhan Bila Li Yub Yub Na Jim Akum Wal Yer Ji'an Ka Im Akum Sesungguhnya Bilang Memandangkan adhan yang pertama Masih malam Untuk apa Li Yub Kaimakum Dan untuk Menghentikan orang Yang sedang Kiyam Al-Lay Itu Tujuan Dari adhan pertama Agar orang Yang masih tidur Segera Bangun Untuk Sahur Kalian yang mau kuasa Apalagi Bulan Allah Ya Dan yang belum Salat Witil Agar biar Mengerjakan Salat Salat Witil Waliyar Ji'an Ra'imakum Dan yang sudah Bangun Sementara dia sedang Mengerjakan Salat Tahajun Qiyam Ulay Ya Dengar adhan pertama Hadhanya dia Segera Memperingkat Salatnya Supaya Segera Mengakhiri Ya Walaupun dia Adhan Niat Masih Hapal Apa Dua luntar Lagi Bangalaman Tapi Kalau sudah Dengar adhan Pertama Sudah Jangan Diteruskan Ya Sempurna Dan ayat Yang tersisa Agar dia Segera Berhenti Dari Mengerjakan Salat Untuk apa Bersiap-siap Untuk bersiap-siap Makan sahur Atau Untuk sejenak istirahat Sebelum Masuk Untuk sumur Gitu ya Nah itu Himmah Jadi Ada jedah Antara adhan Pertama Dengan Ada yang Kedua Hada Fira Mestakim Terima kasih.